Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama kami Sukamto Sastro Dubejo Channel Hari ini banyak siklus musim yang tidak menentu Hidupan yang mulai tidak menentu Ritme hidup tidak menentu dikarenakan Beberapa komunitas dan ekologi lingkungan mulai terganggu Dari sistem rotasi lingkungan Sering kali juga terganggu Di daerah perkotaan misalnya Tingkat hutan-hutan kota mulai tiada Semuanya dibabat menjadi gedung pentakar langit Padahal untuk sebuah keseimbangan yang ada di sekitar kita Itu diperlukan lahan hijau Untuk menetralisir udara Menetralisir pencemaran udara Jadi ketika sistem ekologi lingkungan mulai hancur Bisa dibastikan Nanti ada efek yang muncul Misalnya Longsornya tanah Jebolnya tanggul Gundulnya hutan Mengakibatkan hutan Tidak lagi bisa menyimpan air Yang terjadi Mungkin bumi akan mulai kekurangan air Sumber air tanah mulai berkurang disebabkan apa Disebabkan hutan-hutan sudah beralih fungsi Idealnya memang harus berperan Serta dari pemerintah di sebuah negara Di kota Untuk tetap menghadirkan Hutan lindung Hutan kota dan hutan pelindung lingkungan Sehingga di beberapa titik kota mulai dimunculkan Taman refresh sekaligus memperbaiki ekologi sistem Sistem ekologis Yaitu tata lingkungan yang ada di kota Kita mencoba mencermati di beberapa kota Kota besar di Jakarta, di Solo, kemudian di Bandung, di Surabaya Hampir semuanya tata kota itu ketika hujan Sekitar 5 jam berturut ya Atau 3 jam Itu sudah Sudah banjir Kenapa begitu? Karena di kota tanah tidak lagi Bisa menyerap air hujan Maksudnya ketika terjadi betonisasi Kita terjadi aspalisasi Yang terjadi Sudah Tidak ada lahan penyerapan Tidak ada lahan serapan Yang memungkinkan air masuk ke dalam tanah Artinya Sistem tata kota lingkungan di kota-kota Ketika lingkungan berubah totalitas 100% jadi hunian Entah hunian pabrik Hunian kantor Atau hunian yang lain Bisa dipastikan Tidak ada lagi air resapan Maka idealnya di sebuah kawasan kelurahan Kawasan desa Harus ada wilayah resapan Agar apa? Agar air bisa meresap ke dalam Tanah Kenapa air resapan ini menjadi sumber air tanah Kalau dibiarkan begitu terus Yang pasti Nanti kita akan kehilangan sumber air tanah Oke Kemudian yang kedua Bagaimana ketika pohon-pohonan tidak ada Mungkin Pohon lindung juga tidak ada Perkotaan lebih banyak menanam besi Daripada menanam tumbuh-tumbuhan Beton-beton Menggusur pohon-pohonan Yang ter Kecil yang muncul Hanyalah Taman-taman kecil Bunga-bunga kecil Yang tetap Masih angkuh dengan tembok-tembok kapitalis Artinya apa? Sudahlah bisa dipastikan Lingkungan yang seperti ini Tidak akan sehat Karena apa? CO2 karbon dioksida Yang diolah oleh pohon Oleh tanaman Dirubah menjadi O2 oksigen Tidak ada Kami bilang bahwa Kalau mesin motor mengeluarkan asap Mobil mengeluarkan asap Pertanyaannya sangat cederhana CO2 itu yang ngolah siapa? Kalau yang ngolah langsung jantungnya manusia Bisa dipastikan jebol Maka CO2 yang dikeluarkan oleh asap penalpot Harus diolah dulu Oleh tanaman Disedot tanaman Langsung jadilah O2 oksigen Maka yang terjadi Di daerah pegunungan Suasana udara masih sejuk Air masih bersih Bening Kehidupan udara Sangat-sangat bersih Ini yang membuat Seseorang akan semakin sehat Ingat jadi Tata kota Tata lingkungan Itu bisa Merusak peradaban manusia Apabila tidak Dijaga Peradaban manusia Dengan seenaknya Dihancurkan oleh Tata kota Oleh bangunan Oleh gedung-gedung Pencakar langit Tanpa Ya Melindungi estetika Pepohonan Bisa dipastikan Itu Mempercepat Kiamat dunia Mempercepat Keburukan Dunia Mempercepat Rusaknya Tata kota Di kota-kota Yang ada di berbagai negara Termasuk di Indonesia Maka sekali lagi Pembangunan Di kota Harus Berbasis Lingkungan Kami ulang Bahwa Pembangunan Harus Berbasis Lingkungan Dengan berbasis Lingkungan Bisa dipastikan Tercipta manusia Yang berkualitas Sehatnya Manusia Yang berpola Pikir Sehat Manusia Yang senantiasa Diberi Kebijakan Dan keharifan Masih bersama kami Sukamto Sastro Dimojo Channel Salam subscribe Dan tekan tombol loncengnya Terima kasih Atensinya Media informasi Dan komunikasi Bahagiamu Bahagiaku Dan bahagia kita bersama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton